setelah pagar berdiri secara kokoh untuk mendapatkannya saya las posisi pertemuan pagar pagar ini yang terpanjang adalah 5,41 m 4,90 m 1,50 m dan 1,25 m ketinggian pagar yaitu 80 cm dengan lebar kaki 10 cm untuk mendapatkan kaki yang kokoh dan kuat saya memakai besi 12 saya lancipkan setelah itu saya bur dan saya las untuk mendapatkan kaki yang kuat dan kokoh setelah itu setelah beton 12 saya tancapkan saya las jadi hasil akhir dari kaki akan kuat dan kokoh menyangka berdirinya pagar untuk mendapatkan kaki yang kuat dan kokoh beton yang saya pakai fleksibel bisa satu beton saya tancapkan saya las bisa dua beton 12 saya tancapkan saya las jadi tergantung situasional tergantung dari posisi dudukan kaki apakah sudah mumpuni dan kuat apakah masih kurang bisa kakinya penyangkannya saya kasih beton 12 saya lancipkan bisa dua bisa tiga jadi tergantung dari kondisi kakinya jika dirasa masih kuat bisa saya perbanyak lagi setelah beton 12 saya lancipkan saya tancapkan setelah itu saya las kencang setelah kaki saya las memakai beton 12 saya lancipkan dan sisi atasnya saya kasih tutup atau batok bisa dikatakan sepatunya setelah semuanya kaki kuat dan kokoh sisi atas pagar ini sebelah kiri dari panjang 4,25 meter sisi atasnya saya las dan juga sisi bawahnya saya las full jadi pagar berdirinya kuat dan kokoh pagar ini berada tepat di pinggir jalan jadi posisinya harus kuat dan kokoh setelah dari sisi pinggirnya saya las pertemuan dari sisi tengahnya juga saya las jadi nanti berdiri dari pagar ini akan kuat menyanggah tumpuan seandainya ada beban dari atas setelah kakinya saya las setelah kakinya saya las sisi atasnya saya las untuk mendapatkan pagar yang halis dan rata saya gerinda dari las-lasan pada saat menggerindanya saya usahakan menggerindanya tipis karena jika terlalu banyak gerindanya pada saat menghaliskan dengan gerinda jika terlalu banyak resiko pagar ini mudah kopos dan pusat lepas kedai ketawa